Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Al-Fatihah 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 Para pemirsa Al-Iman TV yang dimuliakan Allah SWT Alhamdulillah dengan taufiq dan inayah Allah SWT Al-Fatihah 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 Yang pertama kali Allah hisab dari amalan seorang hamba adalah sholatnya. Andai kata sholatnya tak sempurna, tak utuh, yang lima waktu dikerjakan dengan tidak khusyuk dan seterusnya, maka Allah perintahkan malaikat untuk melihat amalan-amalan sholat sunnahnya. Dan itulah yang menambal kekurangan. Ada pun zakat yang maksudkan dalam ayat ini, para pebisa Alimen TV yang dimulakan Allah SWT adalah zakat yang Allah wajibkan. Ada zakat yang Allah wajibkan setiap setahun sekali ketika datang bulan Ramadhan. Zakat untuk orang-orang yang berpuasa. Yang dapat fungsinya adalah memberikan makanan untuk orang-orang miskin. Dan untuk mencuci berbagai macam kekurangan puasa kita. Namanya zakat fitrah, zakatul fitrah. Yang kata Nabi kita SAW, Sebagai makanan yang dikonsumsi kelak, diharaya oleh orang-orang yang fakir maupun miskin. Dan sebagai bentuk sarana mensucikan orang yang berpuasa daripada dosa-dosanya, yang membuat puasanya kurang, tak sempurna, tak utuh. Disebabkan karena perkataan yang sia-sia maupun al-rafat perbuatan yang sia-sia, yang menuju sarana, syahwat. Maka inilah yang mencuci seorang hamba namanya zakatul fitrah. Ya Allah wajibkan kepada setiap orang yang memiliki kelebihan. Makanan di hari Ramadhan ketika telah tenggelam matahari pada hari terakhir Ramadhan, menunjukkan telah masanya datang bulan baru. Dia memiliki kelebihan. Maka wajib baginya mengeluarkan zakat yang telah diwajibkan oleh Nabi Yang Wulia SAW. Rasulullah SAW mengeluarkan zakat fitrah satu so' dari kurma. Satu so' itu sama dengan empat mud. Satu mud adalah satu tangan. Dituntangkan seperti ini itu satu mud. Empat kali ini satu so' diperkirakan dengan takaran timbangan gram sekitar antara 2,5 kilogram sampai 3 kilogram. Inilah namanya satu so' dikeluarkan dalam bentuk makanan yang menjadi bahan-makan pokok. Kala itu yang menjadi bahan pokok mereka adalah kurma. Karena itu lain mengatakan so'an min tamrin. Satu so' daripada kurma. Wasa'an min syairin. Wasa'an min burrin. Satu so' daripada gandum merah dan gandum yang biasa. Dan seterusnya. Dikeluarkan. Maksimal dikeluarkan sebelum orang keluar melaksanakan sholat idul fitri. Ada pun zakat yang kedua yang diwajibkan adalah zakat binatang ternak. Ketika seseorang memiliki banyak binatang ternak yang bukan untuk diperjual belikan. Maka telah ada padanya ketetapan. Ada haulnya jika telah masa setahun seorang miliki kambing empat puluh ekor dikeluarkan satu ekornya contohnya. Jika seorang dalam setahun miliki tiga puluh ekor sapi dikeluarkan satu ekor sapi. Ya. Ada aturan jika kambingnya telah berubah sebanyak syarat. Ya ini lebih daripada empat puluh sampai satu dua puluh. Maka zakatnya dua. Dan begitulah seterusnya diatur dalam agama. Dan itu adalah binatang-binatang ternak yang diambilkan baginya makanan. Dicarikan baginya pakan. Ada pun yang liar-liar tak dicarikan baginya pakan. Ya afwan. Yang diwajibkan zakatnya adalah hewan-hewan yang tidak dicarikan untuknya pakan. Yang liar dia mengambil sendiri daripada rumputan di alam. Ada pun ketika digiring kepadanya makanan, pakan, dan seterusnya. Maka hal ini dalam kata Nabi Yang Mulia SAW Tidak diperintahkan untuk dikeluarkan zakatnya. Kecuali untuk diperjual belikan. Kemudian, jemaahnya mulia Allah SWT ada lagi namanya zakat emas dan perak. Sebagaimana diatur dalam syariat. Dan ada juga zakat perdagangan. Sebagaimana diatur dalam syariat Islam. Ada juga zakat daripada biji-bijian. Ketika seorang menanam. Ada diatur dalam Islam. Kapan mulai diwajib baginya menguatkan zakat dan seterusnya. Dibahas dalam buku-buku fikih. Jemaah ini muliakan oleh Allah SWT. Kemudian berkata Syih Muhammad RA. Wadalilus siyam. Rukun berikutnya adalah puasa. Dan dalil tentang puasa ini termaktub dalam Al-Quran. Firman Allah SWT dalam Surah Al-Baqarah. Ayat 183. Allah berfirman. Ya ayuhal ladhina amanu. Ya orang-orang beriman. Kutiba alaikumus siyam. Diwajibkan atas kalian berpuasa. Kama kutiba ala ladhina minqablikum. Sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. La'allakum tataqun. Dengan harapan tujuan kalian bertakwa. Maka ayat ini menunjukkan kewajiban berpuasa. Dan dimaksudkan dengan al-siyam disini adalah. Puasa di bulan Ramadhan. Ya. Kata Allah SWT. Syah Ramadhan al-ladhi unzila fihil Qur'anu hudan linnas. Wabayyinatil nilhudha al-furqan. Ya. Kata Allah SWT. Faman syayda minkumus syahrafal yasumu. Ramadhan adalah bulan diturunkan pada Al-Quran. Sebagai petunjuk dan pembeda bagi manusia. Ya. Maka barang siapa yang melihat bulan itu telah muncul. Tidaklah dia berpuasa. Ini menunjukkan wajibnya berpuasa di bulan Ramadhan. Tentunya ada aturan bagi orang-orang tertentu. Ya. Ada pun yang memiliki uzur tidak berpuasa. Mereka boleh tidak mengerjakannya dengan syarat diganti. Selepas nanti bulan Ramadhan datang. Dan ada yang punya uzur permanen. Mereka cukup digantikan dengan fidyah. Yang diatur dalam buku-buku fikir. Kemudian jemaah sekalian yang berikutnya. Yang kelima adalah haji. Haji adalah berniat untuk melaksanakan. Ya. Manasik di tanah haram. Ya. Mengharapkan wajib Allah SWT dengan keifiat-keifiat tertentu. Ya. Dan haji ini hukumnya adalah wajib bagi setiap orang-orang yang telah memiliki kemampuan. Di mana Allah SWT berfirman. Dan tidaklah hanya karena Allah saja orang-orang yang wajibkan melaksanakan ibadah haji. Bagi siapa yang mampu untuk datang ke sana. Barang siapa yang kufur. Kesungguhnya Allah Tuhan yang Maha Kaya dari seluruh alam semesta. Maka yang punya uang. Punya kesempatan untuk haji. Ya. Kemudian dia tidak melaksanakan ibadah haji. Maka dia terancam. Dalam ayat ini Allah katakan dia kufur. Yang jelas dia kufur ni'mat. Diberikan Allah SWT sarana tapi tak dia gunakan, manfaatkan. La hawla wa la quwaca illa billah. Dimana ini melihat Allah SWT inilah dia tingkatan agama yang pertama. Kita pindah kepada tingkatan agama yang kedua atau tangga yang kedua. Berkata Syaih Muhammad rahimahullah. Al martabatul thaniyah. Ada pun tangga agama yang kedua adalah al-iman. Ya. Wa huwa bid'un wa sab'una syu'batan. Dan iman itu tujuh puluh cabang lebih. Fa'alaha qawlu la ilaha illallah. Yang paling tertinggi daripada tingkatan iman ini adalah kalimat tawheed. Ikrar la ilaha illallah. Yang maknanya tidak ada Tuhan yang hak ibadati kecuali Allah. Wa adanaha imatatul adha'anit tawriq. Tingkatan Islam yang paling tertingkatan iman yang paling terendah adalah menyingkirkan apapun yang sekiranya dapat membahayakan di jalan. Wal haya'u syu'batun minyal iman. Dan perasaan malu seseorang. Malu untuk berbuat yang tercelah. Malu untuk berbuat yang tak senonoh. Adalah bagian daripada iman. Maka dalam hadis yang mulia ini Rasulullah SAW menyebutkan iman itu bertingkat-tingkat. Tujuh puluh cabang lebih ada yang tertingginya. Dialah ucapan tawheed. Ini menunjukkan kepada kita iman itu adalah ucapan. Dengan lisan. La ilaha illallah. Kemudian jemaah sekalian. Iman itu yang kedua adalah amal. Dan dalam hadis ini amal yang dilambangkan dalam iman itu adalah menyingkirkan sesuatu yang terdapat di jalan. Kaca, beling, paku. Ranting yang jatuh, pohon yang rubuh, dijauhkan dari jalan. Ini adalah merupakan bagian daripada cabang iman yang kembali kepada bentuk amalan. Yang ketiga adalah sifat malu. Sifat malunya adalah merupakan amalan hati. Maka iman itu tiga. Iman itu terangkum dalam tiga hal. Qawlun bil lisan. Yang diucapkan dengan lisan. Di sini dalam kalimat la ilaha illallah. Wa amalun bil arkan. Yang diamalkan dengan seluruh orang tertubuh. Dalam hadis ini disimbulkan dengan menyingkirkan apapun yang terdapat di tengah jalan. Kemudian yang berikutnya adalah Wa'atiqadun fil bil janan. Meyakini dengan hati. Maka inilah namanya iman. Ucapan lisan. Kemudian diiringi dengan amalan seluruh orang tertubuh. Keyakinan yang terpat di dalam hati. Dan dalam hadis ini, lengkap tiga-tiga hal ini. Ada ucapan, itu ucapan la ilallah. Ada amalan menyingkirkan sesuatu yang di tengah jalan, yang membahayakan manusia. Ada i'tiqad atau amalan hati. Dialah merasa malu. Dan ciri-ciri iman ini, kata para ahlu sunnah, yang kus bertambah dan berkurang. Yang kus bertambah dengan ketaatan. Akan berkurang dengan kemaksiatan. Dan inilah ciri-ciri iman dalam Islam. Ada iman yang sangat tinggi. Ada yang di bawahnya dan ada yang di bawahnya. Dan begitulah seterusnya. Subhanallah. Sebagaimana kekufuran juga bertingkat-tingkat, berjenjang-jenjang. Dalam hal iman ini, tentunya ada kelompok-kelompok yang menyempal. Antaranya kelompok khawarij. Yang mereka mengatakan iman adalah satu kesatuan. Apabila seseorang melanggar konsekuensi iman dengan berbuat maksiat dosa besar, maka batallah semua imannya. Menurut khawarij ini iman, kalau bukan sempurna, maka dia hilang sama sekali, dan tidak ada iman. Ini menyisih ahlu sunnah jemaah. Karena itulah khawarij mengkafirkan orang yang berbuat dosa besar. Mengkafirkan penzina, mengkafirkan orang menuhamah, dan seterusnya. Ada lagi kelompok yang menyempal dalam bab iman, yaitu kelompok murziah. Mereka adalah orang yang mengatakan iman tak ada kaitan dengan amal. Amal itu bukan bagian daripada iman. Yang ekstrim mengatakan, kalau orang telah mengaku beriman dengan hatinya, diucapkan dengan lisannya, maka tak berbahaya baginya kemaksiatan. Karena tak ada hubungan antara amal dengan iman. Ini kelompok yang menyempal dalam bab iman. Ada pun dalam sunnah mengatakan iman itu ada perkataan yang diucapkan dengan lidah. Itulah ucapan tawhid. Pintu masuk iman. Ada amalan yang dikerjakan dengan tetubuh. Yang terutamanya adalah solat. Dan ada iktiqad, keyakinan, atau amalan hati. Dalam hadis ini disimpulkan dengan rasa malu. Malu adalah amalan hati. Dan dia bagian daripada iman, kata Nabi Al-khaya'u khayrun kulluh. Sifat malu itu semuanya kebaikan. Al-khaya'u layati lebih khayr. Rasa malu tak akan datang. Itu dengan kebaikan. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah SWT. Inilah iman. Wa'arkanuhu sitatun dan rukunnya ada enam. Antu' minabillah. Yang pertama, engkau berimanan Allah wa malaikatih dengan malaikat-malaikatnya. Wa kutubihi dengan kitab-kitabnya. Wa rusulihi dengan rasul-rasulnya. Wa liyumil akhiri dengan hari akhirat. Wa bilqadari khayri wa syarri. Engkau beriman dengan segala yang telah ditentukan Allah. Ditakdirkan Allah. Dari keputusan-keputusannya. Baik dia adalah segala sesuatu yang dipandang baik oleh manusia ataupun jelek. Jemaah ini mulakan oleh Allah SWT. Ada pun dalil tentang rukun iman yang enam ini. Ya. Wa dalilu ala hadil arkani sita qawuluhu ta'ala. Allah SWT berfirman. Jadi inilah dia rukun iman. Barang siapa yang tidak mengimani satu saja daripada enam rukun ini maka dia dianggap bukan seorang mu'min. Batal keislamannya. Apa dalil tentang perkara ini? Allah berfirman sebagaimana termuat dalam surat al-Baqarah pada ayat ke-49. Ketika Nabi yang mulia SAW diperintahkan Allah untuk menghadapkan qiblatnya ke arah Masjid Al-Haram. Ketika itu heboholah kaum Yahudi mereka mencela Nabi SAW ditambah dengan orang-orang munafik kata mereka kenapa Muhammad harus meninggalkan qiblat mereka yang lampau ke Masjid Al-Aqsa ke arah Masjid Al-Haram. Kalau andai kata ya qiblat tersebut adalah qiblat yang salah atau sesat mengapa harus menghadap ke arah sana dan andai kata qiblat Masjid Al-Aqsa itu telah merupakan qiblat yang benar kenapa harus berpali meninggalkannya ke arah Masjid Al-Haram. Ya banyak orang-orang yang ragu dan bahkan sebagian kembali murtad ketika ada peristiwa pindah qiblat. Maka Allah menyebutkan dalam ayat ini bahwasanya kebajikan itu bukanlah engkau menghadap ke timur, ke barat bukan ya kewajiban itu adalah ikut perintah Allah jika disuruhnya ke barat kita menghadap ke barat disuruhnya ke timur maka kita mengikut ke timur qiblat milik Allah dia yang menyuruh Nabi dan para sahabat menghadap ke Baitul Maqdis dipatuhi Nabi dan para sahabat setelah itu dia yang suruh untuk pindah qiblat ke arah Masjid Al-Haram maka Nabi wajib ikuti ya jadi kata Allah subhanahu wa ta'ala bukanlah kebaikan itu engkau menghadapkan wajahmu ke timur dan barat bukan itu kebaikan walakin albirra tetapi yang namanya kebaikan itu man aman billah barang barang siapa yang beriman siapa yang beriman dengan Allah subhanahu wa ta'ala itu kebaikan bukan menghadapkan wajahmu ke timur ke barat tapi yang beriman kepada Allah beriman dengan sabda-sabda Nabi nya perintah-perintahnya larangannya diantara iman kepada perintah Allah terperintah untuk menghadapkan wajah ke arah Masjid Al-Haram walakin albirra hakikat daripada kebaikan itu adalah man aman billah barang siapa yang beriman kepada Allah ini rukun yang pertama wal yaumil akhir beriman kepada hari akhir ini rukun yang kelima wal malaikah beriman kepada malaikat ini adalah rukun yang kedua wal kitabih beriman kepada kitab-kitab ini rukun yang ya ketiga wal nabiyyin beriman kepada para nabi ini rukun ini rukun yang keempat dalam ayat yang munih ini Allah menyebutkan lima rukun iman kata Allah kebaikan itu bukanlah menghadap ke timur atau ke barat tapi kebaikan adalah angka beriman kepada Allah satu beriman kepada malaikatnya dua pada kitab-kitabnya tiga kepada nabi-nabinya empat ya jadi beriman kepada Allah malaikat-malaikatnya kitab-kitabnya nabi-nabinya kepada hari akhirat ini semuanya dimuat dalam ayat ini ada pun dalil mengenai wajibnya beriman dengan segala sesuatu telah diputuskan Allah beriman kepada qadar firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat al-qamar pada ayat 49 inna kulla shay'in khalaqnahum biqadar ya sungguhnya segala sesuatu itu kami ciptakan dengan ketentuan takdir kami kata Allah wa kullu shay'in fa'aluhu fi zubur segala yang mereka lakukan telah tercatat dalam petatan kami ya wa kullu saghirin wa kabhirin mustatar setiap yang kecil yang besar apapun yang mereka buat semua telah digariskan inilah secara global rukun iman yang enam yang lain muliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kita akan berusaha untuk menjelaskan sedikit daripada rukun yang ke enam ini dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala yang pertama engkau beriman kepada Allah makna engkau beriman kepada Allah kau yakini Allah itu ada ya kau yakini Allah ada bagaimana tandanya kau yakin dia ada dengan penciptaan makhluk ini dengan fitrahmu yang mengatakan tak mungkin makhluk ini tanpa pencipta dengan rasium akal sehatmu kau mengatakan bahwasannya Allah subhanahu tentu ada karena memang sangat logik sekali taklah ada sesuatu kecil ada yang mengadakannya kemudian engkau juga melihat dengan rasium akal sehatmu adanya nabi-nabi yang membawa mu'jizat Allah subhanahu wa ta'ala yang mengingkari mereka dihancurkan Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana kaum nabi-hud nabi-suaib nabi-lut dan lain-lainnya ini menunjukkan bahwasannya Allah itu ada kemudian engkau meyakini Allah subhanahu wa ta'ala itu memiliki uluhiyah hak untuk dibadati semata terbagi daripada beriman kepada Allah dan engkau meyakini siapapun yang memberikan ibadah kepada saya Allah tergenci dalam kesyirikan ya kemudian diantara makna beriman kepada Allah engkau meyakini Allah jalla wa ta'ala dia adalah pencipta alam semesta tak ada selainnya dia sendiri yang mengatur alam semesta menghidupkan mematikan mencurahkan rezeki menahan rezeki dan seterusnya kita menyebutnya dengan nama tawhid al-bubiyah ini bagian daripada beriman kepada Allah yang ketiga muka beriman dengan nama-nama Allah wa sanyalah Allah pemilik nama-nama yang mulia sifat-sifat yang tinggi yang mana segalanya yang disebutkan hakikatnya takkan pernah sama dengan makhluk tidak akan ada yang sama dengan Allah subhanahu wa ta'ala wa huwa sami'ul basir dan dia lamaha mendengar lagi maha melihat maka kita imani Allah subhanahu wa ta'ala itu pemilik nama-nama yang sempurna sifat-sifat yang maha tinggi ini makna beriman kepada Allah kau imani Allah itu ada kau imani Allah miliki uluhiyah wajib disembah dia semata kau imani Allah miliki rubiyah wajib kau yakini hanya dia pencipta Allah semesta datang kemanfaat menolak mudarat menghidupkan mematikan memuliakan menghinakan dan seterusnya berikutnya kau imani Allah subhanahu wa ta'ala memiliki nama-nama yang sempurna sifat-sifat yang mulia yang tak sama dengan makhluk ada pun yang kedua beriman dengan malaikat maknanya kau imani wajib ada malaikat-malaikat Allah yang merupakan makhluk-makhluk ibadun muqramun yang mulia ia diciptakan daripada cahaya oleh Allah subhanahu wa ta'ala diciptakan untuk berbuat taat mereka tak pernah sekalipun bermaksiat mereka tak butuh makan mereka tak butuh minum karena itulah ketika datang malaikat kepada Ibrahim malaikat itu menjelma dalam bentuk manusia jibril datang dalam bentuk manusia mikail pun demikian maka Ibrahim memberikan kepada mereka makanan ternyata mereka tak makan malaikat tak makan malaikat tak minum malaikat tidak dibekali dengan syahawat kecintaan kepada dunia contohnya kepada wanita dan harta tak ada mereka diciptakan hanya untuk berbuat taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan mereka tak pernah futur sebagaimana manusia makna futur adalah jenuh dengan ketaatan akhirnya dia meninggalkan ketaatan kata Allah mereka setiap saat bertasbih baik di kalah siang mumpun malam tak pernah jenuh ada malaikat yang sepanjang hidupnya hanya sujud belakang ada yang sepanjang hidupnya hanya rukuk belakang masing-masing sesuai dengan apa yang Allah perintahkan bagi mereka dan mereka diciptakan untuk berbuat taat kepada Allah dan mereka memiliki jumlah yang hanya Allah mengetahuinya dalam hadis yang sahih datangkan neraka jahannam digiring oleh neraka jahannam dengan 70 ribu rantai setiap rantainya digiring oleh 70 ribu malaikat menunjukkan banyaknya jumlah mereka dan penghulunya tiga penghulunya pemimpinnya tiga malaikat jibil ini yang tertinggi dan dia diperintahkan Allah untuk mengurusi kehidupan hati dengan membawa wahyu kepada para nabi dan rasul wahyu ini yang menghidupkan manusia ini yang paling tertinggi ada pun malaikat yang berikutnya malaikat mikail adalah malaikat yang diutus Allah subhanahu wa ta'ala untuk kehidupan jasmani manusia alam semesta ini dia lah yang menurunkan yang ada perintah Allah subhanahu wa ta'ala hujan membagi-bagi hujan yang membagi-bagi rezeki kepada makhluk sesuai dengan apa yang telah Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan ini malaikat yang kedua dia lah namanya mikail yang mengurusi kehidupan jasad malaikat jibril kehidupan hati karena orang hidup dengan wahyu hatinya dan orang juga hidup di dunia dengan kehidupan jasad dengan makan dan minum dan seterusnya ya itu malaikat mikail yang ketiga penghulu malaikat yang ketiga namanya adalah israfil yang diwakilkan Allah untuk kehidupan manusia setelah mereka mati ditipan oleh israfil sangkakala yang kedua maka kembalilah ruh-ruh kepada jasadnya bangunlah semua ruh maka tiga-tiga malaikat ini mengurusi tentang perkara kehidupan yang berbeda-beda satu kehidupan hati kedua kehidupan fizik ketiga kehidupan setelah kematian di alam ya di alam akhirat ada pun yang ketiga beriman kepada kitab-kitab Allah kita meyakini bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala telah menurunkan kitab-kitab kepada para nabinya sebagian diberitahukan namanya ada namanya ada namanya kitab taurat yang diturunkan kepada nabi Musa alaihissalam az-zabur kepada nabi daud injil kepada nabi isya quran kepada rasulullah suhab ibrahim kepada ibrahim suhafum musa kepada musa dan kita juga mengimani adanya kitab-kitab lain yang Allah bekali setiap nabi tapi tidak dia sebutkan apa nama kitab-kitab tersebut kita yakini semuanya adalah merupakan kalam Tuhan wahyu daripada Allah subhanahu wa ta'ala tak dapat padanya kebatilan dan kita meyakini kitab-kitab tersebut semuanya telah punah tak ada lagi kecuali quran dan kita yakini semua kitab-kitab yang lampau berupa zabur Taurat Injil telah berubah dengan tangan-tangan kotor yang merubah-rubahnya tidak original lagi daripada ya pemberitahuan Allah subhanahu wa ta'ala kemudian kita imani dawasannya quran adalah merupakan kitab yang sempurna tak ada padanya perubahan tak ada padanya kurangan sempurna 13 juz ya 114 ayat ya mereka sepakat ya 114 surat dan seterusnya kitab ini adalah kitab yang turun kepada Nabi yang mulia secara perlahan-lahan selama 23 tahun kurang lebih adapun kitab-kitab sebelumnya diturunkan secara sekaligus dan quran ini kita imani diturunkan Allah pertama kali dari lau mahfuz ke rangit dunia namanya bayitul izah ya diturunkan pada malam laylatul qadar ketika Ramadan ya kemudian dari langit dunia dari batul izah kepada Nabi sesuai dengan kebutuhan keadaan diturunkan berangsur-angsur selama 23 tahun inilah namanya Quran dan dia adalah merupakan perkataan Allah jala wa'ala Allah berkata-kata dengan Quran didengarkan oleh Jibril dibawa Jibril diperdengar kepada Nabi Muhammad Nabi Muhammad perdengarkan kepada umat jadi apa yang kita baca alif lamim dari kalikitabu lau contohnya itu perkataan Allah yang didengar adalah Jibril ditakinkan Allah kepada Jibril ditakinkan kepada Nabi Muhammad yang mulia s.a.w karena Nabi ditakinkan kepada umatnya dan ini adalah merupakan sifat Allah kalam Allah adalah sifat Allah yang dia kekal maka Quran ini akan kekal selama-lamanya tak akan pernah binasa adapun mushab yang bersama kita adalah kumpulan daripada lembaran-lembaran yang didalamnya ada kalam Allah kertasnya itu makhluk tinta yang digunakan menulis Quran itu makhluk suara karik ketika memperdengarkan keindahan Quran makhluk tetapi yang tertulis itu bukan makhluk dia merupakan kalam Allah ya walaupun suara karik itu makhluk tapi yang dia perdengarkan dengan suaranya itu kalam Allah ya meskipun mushab itu ya kertas-kertasnya adalah makhluk buatan manusia tapi yang tertulis di kertas itu adalah merupakan kalam Allah dan kita meyakini minhubada Quran dari Allah bermula wa ilaih yaud akan datang masanya firman-firman Tuhan ini kembali kepada Allah dalam hadis-hadis yang sahih akan datang masanya satu malam Allah subhanahu wa ta'ala ambil kembali seluruh isi mushab ketika pagi hari orang membuka mushab tak ada lagi badannya sedikit pun daripada kalam Allah kapan ini terjadi ketika hari kiamat telah dekat ketika orang tak peduli dengan Quran karena tak peduli lagi dengan Quran maka Quran diangkat oleh Allah tinggallah hanya mushab kosong lembaran-lembaran kosong tanpa sama sekali kalam Allah dan kita imani Al-Quran ini adalah kalam Allah yang sempurna tak ada padanya kebatilan ya tak pernah dia kurang sebagaimana diklaim oleh ahl bid'ah wal ahwa sebagaimana kaum rafidah yang mengklaim Quran itu kurang tak sempurna hanya sepertiga banyak disimpan oleh sahabat Muhammad dikhianati dan seterusnya mereka mereka berdusta Allah mengatakan inna 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 nahnu nazal nadhikra wa inna lahu lahafidhun kesungguhnya kami yang telah menurunkan Quran kami pula yang berhak dan berkaji permenjaganya yang keempat beriman dengan para nabi kita mengimani bahwasanya Allah memiliki manusia-manusia pilihan dari zaman ke zaman dari golongan laki-laki dipilih untuk mengemban risalah disampaikan kepadanya wahyu Allah subhanahu wa ta'ala mereka adalah para nabi daripada keturunan baik-baik memiliki kesempurnaan fisik memiliki sifat yang begitu ideal sehingga mereka layak menjadi nabi jumlah mereka alangkah banyaknya hanya Allah atau berupa jumlah nabi jumlah rasul pun demikian sebagian ada jumlah rasul lebih dari 300 orang atau 1000 orang atau ada pun jumlah para nabi banyak daripada itu yang jelas kata Allah subhanahu wa ta'ala dalam Quran minhum man qasasasna hum alaikah diantara para nabi ada yang kami kisahkan kepadamu wahyu Muhammad dan diantara mereka ada yang tidak kami kisahkan ini menunjukkan nabi bukan hanya 25 jumlah mereka dan binanusul lebih daripada itu sebagian tidak Allah sebutkan kita imani mereka makhluk pilihan Tuhan mereka semuanya telah menyampaikan risalah kita imani yang menentang mereka pasti dapat petakan dan bencana mereka makhluk makhluk pilihan Allah subhanahu wa ta'ala yang tidak akan pernah dapat menyembawa Allah tanpa perantara mereka kemudian nukun iman berikutnya beriman dengan hari akhirat yaitu engkau imani bahwasanya bumi ini akan berakhir akan datang bahwasanya bumi ekspahit sebagaimana makanan ekspahit engkau dapati bumi ini akan hancur lebur ya kemudian digantikanlah bumi ini dengan bumi yang lain yang matubat lalu ardhu lalu ardhu samawat langit pecah belah berguguran ya jadilah hari kiamat kita imani segala berita tentang hari kiamat dari awal hingga akhir dari sejak seseorang mau meninggalkan dunia ini kemudian mati masuk dalam alam barzal pertanyaanmu karena kir ne'amad kubur siksa kubur dan seterusnya ditipkan setrompet sangka kalah yang pertama hancurnya alam semesta ditipkan yang kedua kembali manusia dikembalikan kepada mereka ruh mereka hidup dan seterusnya ada surga ada neraka ada mizan ada timbangan ada padang masyar ada waktu gelap di padang masyar macam-macam kita imani semua tentang hari kiamat ini kemudian ada pun berikutnya beriman kepada rukun imani kita meyakini bahwa Allah telah mengetahui segala sesuatu kemudian Allah telah tuliskan segala sesuatu tersebut dalam kitab yang namanya laumahfuz 50 ribu tahun sebelum Allah ciptakan langit bumi semuanya telah dituliskan dengan sempurna dalam kitab namanya laumahfuz tidak ada dalamnya yang terluput makna beriman kepada takdir kita imani Allah telah mengetahui segala sesuatu dari A hingga Z dari dulu sampai sekarang yang kedua kita meyakini segala sesuatu telah tertuliskan dalam kitab yang namanya laumahfuz tidak ada kurang yang berlebih yang ketiga kita yakini bahwa saja Allah punya kehendak keinginan untuk wujudkan apa yang telah dia tuliskan dalam kitabnya memberikan nikmat kepada sebagian orang memberi hidayah menyesatkan sebagian manusia mendatangkan musibah petaka kepada sebagian orang mendatangkan keberuntungan semuanya telah diketahui Allah dituliskannya dan dikendakinya kemudian datanglah masanya hal itu Allah SWT eksekusi Allah wujudkan maka inilah peristiwa beriman dengan takdir Allah ada empat maratif empat tingkatan pertama kita imani Allah telah mengetahui segala sesuatu yang kedua kita imani Allah telah tuliskan segala sesuatu yang ketiga kita ingin imani Allah punya kehendak atas menjalankan segala sesuatu yang ada dalam tulisannya yang keempat datang masanya Allah jalankan apa-apa yang telah dia rencanakan inilah makna beriman kepada takdir Allah SWT jemaah ini kemudian kita padakan sisi materi sampai disini bersisa insyaallah di persempatan yang akan datang tentang tingkatan agama yang ketiga yaitu tingkatan yang kita menyebut dengan nama tingkatan ihsan dan kalau anda kata ada orang yang bertanya apa beda antara tingkatan islam dengan iman kita katakan islam tingkatan terendah adalah merupakan amalan-amalan zahir yang juga bisa dikerjakan oleh orang-orang munafik karena itulah ada orang munafik yang puasa yang sholat ada yang lain-lain kata Allah SWT tentang orang munafik jika mereka berdiri untuk sholat mereka berdiri bermalasan ini menunjukkan bahwa amalan islam ini berserikat dalam mengamalkannya tak beda antara mu'min dan munafik secara zahir walaupun tentunya munafik memilih waktu-waktu sholat tertentu ketika gelap dia tinggalkan sholat karena tak ada yang memandangnya tapi secara umum tingkatan islam ini tingkatan yang berserikat padanya baik mu'min maupun munafik dan dia adalah merupakan amalan-amalan zahir saja ucapkan dengan nisan perbuatan dengan anggota tubuh ada pun rukun iman dia hanyalah khusus amalan-amalan yang terdapat dalam hati sanubari manusia dan ini yang bedakan antara mu'min dan munafik dalam bentuk perkataan orang mu'min bisa berkata amanah kami beriman munafik pun bisa mengatakan amanah sama dari sisi perbuatan amalan zahir tapi dari sisi hakiki hanya Allah yang mengetahui antara keduanya mana yang mu'min karena itulah dikatakan oleh para ulama jika digabungkan antara islam dan iman maka islam menunjukkan amalan-amalan zahir yang tak berbeda padanya iman islam tersebut dapat dikerjakan oleh orang-orang mu'min maupun orang munafik yang kedua dan ini membedakan bahwasanya ada namanya iman iman adalah merupakan amalan-amalan terdapat dalam hati yang pilarnya ada enam tadi kita bagi maka orang munafik tak mengimani rukun iman yang enam ini ini yang bedakan kita dengan mereka subhanallah jadi yang bedakan antara islam iman iman amalan hati islam amalan zahir subhanallah demikianlah kajian kita pada pagi hari ini semoga berkah wa allahu ta'ala alam wa sallallahu wa sallam an nabiyina muhammadin wa akhru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin amin alhamdulillah alhamdulillah rabbil alamin alhamdulillah alhamdulillah telah kita simak bersama satu pembahasan yang telah disampaikan oleh al-Ustaz Abu Fairus MA di kesempatan pagi hari ini dalam lanjutan pembahasan kitab al-usul al-qalaka dalam pertemuan yang ke-13 semoga materi yang telah disampaikan bisa dipahami dengan baik dan di sesi yang kedua ini kami buka kesempatan bagi anda yang ingin bertanya secara langsung seputar materi yang telah disampaikan anda dapat menghubungi dan interaktif kami di nomor 031 3710210 maupun lewat pesan singkat di nomor 087304 846 dan kami angkat terlebih dahulu satu pertanyaan dari pesan singkat yang telah masuk baik nampaknya ada satu penelpon yang telah masuk kita coba angkat lebih dahulu Assalamualaikum 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 bisa dikecilkan sedikit suara televisinya kami tidak bisa mendengar dengan jelas yang disampaikan oleh ibu yang bertanya tadi mungkin bisa diulangkan kembali oleh ibu yang bertanya tadi untuk bisa menyampaikan pertanyaannya di kesempatan-kesempatan yang lain kita angkat lebih dahulu dari pesan singkat apakah ketika akan memasuki bulan Ramadan seseorang masih memiliki hutang puasa tahun yang lalu apa yang harus dikerjakan oleh ini sedangkan waktu masuknya Ramadan tinggal 2 hari dan hutangnya tersisa 5 hari silahkan bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'ad seseorang itu wajib bagi dia untuk mengganti puasa-puasa yang tertinggal karena uzur kata Allah subhanahu wa ta'ala barang siapa diantara kalian mendapatkan uzur karena sakit musafir tidaklah diganti di hari yang lain dan waktu mengganti tersebut luas ya ada 11 bulan waktu dia dapat mengganti puasanya boleh dicicil tak harus berurut-urut andai kata Qaddarallahu Jalla'ala memang dia dalam rentang waktu yang panjang ini melalaikan tak mau mengganti ya dan tanpa uzur akhirnya dia baru sadar tinggal 2 hari lagi puasa ada tinggal hutangnya 5 contohnya kalau andai kata dia menyepilihkan hal ini maka dia berdosa nanti ketika ramadhan selesai wajib dia ganti misalnya dia hanya mampu ganti 2 hari masuk ramadhan yang 3 lagi nanti dia ganti selepas bulan ramadhan ya dia berarti sudah menggabungkan 2 ramadhan yang dia tinggalkan ya apabila dia juga pada bulan ini ramadhan yang berikutnya itu miliki hutang maka berdabellah hutangnya bertimpa-timpalah hutangnya kewajiban dia adalah mengganti selepas ramadhan dan sebagian daripada ulama mengwajibkan dia setelah bertobat beristighfar dengan membayar kafarat vidyah sebagaimana vidyahnya puasa jadi puasa mengganti plus dengan vidyah sebagai tebusan vidyahnya itu adalah sesuai dengan ya vidyah ketika orang meninggalkan puasa satu ya satu mut yakni dua mut dua mut sama dengan ya kurang lebih sekitar 1,5 kilogram dalam bentuk beras jadi puasa plus dengan vidyah kalau dia ya meninggalkan puasa tersebut karena memang ya kurang mengindahkannya sampai akhirnya dia baru sadar tinggal sedikit tak terkejar tapi apabila dia meninggalkannya karena ada uzur misalnya dia dia ingin mengerjakan puasa tinggal 5 hari puasa ternyata sakit dia ya tak bisa dia ganti kecuali hanya dua saja andai katakan ada uzur semacam ini maka dia tak berdosa tapi tetap wajib bagi dia kelak selepas Ramadan untuk menggantinya Wallahu ta'ala a'lam bagi dia kelak selepas Ramadan untuk menggantinya Wallahu ta'ala a'lam bagi dia kelak selepas Ramadan untuk menggantinya baik terima kasih Ustaz atas jawabannya kita angkat kembali pertanyaan dari pesan singkat Ustaz jika wanita hamil berusia 4 bulan maka ditetapkannya umur rizki bahagia ataupun celaka apa betul demikian Ustaz dan yang dimaksud selamat atau celaka itu ketetapan di dunia saja atau di akhirat juga dari Bapak Munir di Lamangan silahkan Ustaz Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wal hawla wal quwati illa billah hadis yang tadi disebutkan potongannya adalah hadis yang sahih ya dari hadis Abdullah ibn Mas'ud ya bahwasannya Rasulullah wassalam bersabda ya Allah subhanahu ta'ala cempurnakan penciptaan makhluk 40 hari pertama dalam bentuk sperma 40 hari kedua dalam bentuk segumpal darah 40 hari ketiga dalam bentuk segumpal daging inilah hari yang ke-120 ya bulan yang ke keempat kemudian kemudian didatangkanlah kepada rahim ibu tersebut malaikat diperintahkan untuk menulis empat hal untuk menuliskan rezekinya apa dan bagaimana rezekinya ya apa yang akan dia peroleh semenjak dia ditiupkan padanya roh sejak dalam rahim sang ibu kemudian ketika dia keluar dari rahim ibunya rezekinya telah ditentukan dituliskan ketika dia dewasa ya sampai dia mati semua telah tertulis rezekinya dari mana diambilkan Allah subhanahu wa ta'ala dimana Allah simpan rezekinya semua ada bahkan telah tertulis pula masa dia hidup di dunia berapa lama apakah 50 tahun 70 tahun semuanya telah Allah tuliskan ya bahkan telah tertulis lengkap disana bagaimana kelah amalnya yang dia lakukan ya sejak dia kecil sampai dia wafat apa yang akan dia lakukan ketika dewasa apa ketika balik apa semuanya telah tertulis sempurna ya dan orang tak akan pernah menyelisih apa yang telah tertulis tersebut kemudian tertulis pula apakah dia tergolong orang celaka atau orang yang beruntung tentunya hadis yang menunjukkan celaka dan beruntung ini yang hakiki yang paling utama adalah di negeri akhirat artinya telah tertulis bagi dia apakah dia akan mendapatkan keberuntungan menjadi penghuni surga tertulis sempurna tertulis dalam kitab tersebut yang dipintahkan Allah untuk dituliskan oleh malikat atau dicelakah dengan dimasukkan ke dalam neraka juga telah tertentu dituliskan Allah s.w.t karena itu nabi ingatkan kepada para sahabat setiap kalian telah tertentu dimana tempatnya di surga atau di neraka sehingga munculkan pertanyaan di sebagian sahabat kalau demikian untuk apa kita beramal ya Rasulullah kalau semua telah tertulis kata nabi terus berupaya berikhtiar karena kalian tak tahu setiap kalian akan dimudahkan untuk apa dia diciptakan kemudian telah tertulis pula keberuntungan di dunia dan keberuntungan baik keberuntungan di akhirat tertulis keberuntungan di dunia ya rezekinya bagaimana keberuntungan rezekinya keberuntungan anaknya dan seterusnya ya syaqiyun aw sa'id kemudian tertulis pula bagaimana nasib rezekinya ketika di dunia ini merugi kah dia tertipu kah dia dan seterusnya maka kata-kata syaqiyun aw sa'id intinya adalah bagaimana kelah nasibnya akhirat surga atau neraka tempatnya ya keberuntungan di surga dan neraka di surga kah dia beruntung atau neraka tersiksa dan juga masuk ke dalam ini segala macam bentuk keberuntungan keberuntungan di dunia telah tertulis dan kecelaka di dunia pun telah tertulis semuanya sempurna menunjukkan betapa dahsyatnya ilmu Allah subhanahu wa ta'ala tetapi ketika makhluk tidak pernah mengetahui bagaimana nasibnya bahkan Allah tutup rahasia takdir hanya Allah mengetahui kewajiban makhluk adalah tetap berusaha mengerjakan perintah-perintah Tuhannya menjauhi larangan Tuhannya kalau andai kata dia terluput akhirnya bermaksiat kepada Allah segera bertawabat ya itu yang perlu diperbuat manusia dia tak tahu di alih surga tentera tetap berusaha yang penting dia yakini barang siap yang bersungguh-sungguh Allah pasti akan berikan taufik yang bersungguh-sungguh mencari hidayah pasti dapat pasti Allah berikan Allah giring dia kepada hidayah dan harus dipaham bahwasannya dia orang yang tak mau mencari hidayah akhirnya tersesat itu semuanya adalah merupakan pilihannya sendiri walaupun semua pilihannya telah dituliskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala karena Allah telah bukakan bagi manusia dua jalan kami berikan bagi dia dua jalan jalan-jalan kebaikan jalan-jalan kejelekan dan semua yang dia lakukan baik dia melihat jalan kebaikan atau jalan kejelekan semuanya telah dituliskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala takkan mungkin menulis apa yang tertuliskan tapi karena makhluk tak tahu apa yang tertulis wajibannya adalah berusaha berikhtiar Allah subhanahu wa ta'ala alam baik oleh Bapak yang bertanya tadi kita coba angkat lebih dahulu saat pertanyaan dari line kelpon silahkan disampaikan langsung pertanyaannya dan dikecilkan volume televisinya silahkan disampaikan langsung pertanyaannya dan dikecilkan volume televisinya silahkan disampaikan langsung pertanyaannya dan dikecilkan volume televisinya silahkan dikecilkan volume halal shaul ya insya Allah ini mau ketanya jadi ini kalau 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 berdoa itu agar hati itu keteram itu bagaimana tapi sekarang kan kalau kita ini berdoa selalu takut tidak diterima kalau tidak apa-apa itu yang ke-1 yang ke-2 saya pernah membuka hati ini sepatahnya kalau setelah silah nomor itu sebuah-sebuah hebat rekaat dan sebuah-sebuah itu merasa haram itu pengertiannya bagi masyarakat itu saja yang saya tanyakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Ibu yang bertanya yang ke-2 bisa diulangin lagi yang ke-2 Terima kasih. 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 Terima kasih.